Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, anywhere, Allah, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Terima kasih. hari maulid ada di akhir dari doa dan tausnya daripada apaib dan nanti insyaallah akan ada makanan barokah jadi insyaallah akan ada makan satu tobak bersama kepada beliau yang insyaallah akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya di luar kelebat di luar Alhamdulillah Alhamdulillah di makhluk di majelis pimpinan dari mana abad Ustadz 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 siap hari ini mudah-mudahan menjadi kejuasilah berusia Allah, kata kebahagiaan atas Allah serang kekuatan di sana, sering kemuliaan-muliaan sering nyaman akan dan kebahagiaan untuk kita semua Alhamdulillah, Alhamdulillah ayo, kurang senayan, amin 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 kita semua, dari bulu-bulu kita semua akhirnya kita sudah berhubung jadi teman Dubai jadi protokol MC jadi MC itu kan kena respek pendakulah Masya Allah jadi insya Allah, kita usia insya Allah, duki, tamu, setengah, setengah, setengah setengah, setengah, setengah tamu setengah, lima giliran pengajian, tamu setengah, 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 setengah ngomongan, asafif, asar tapi giliran piduitan ini kerusakan kumat Nabi Muhammad nah kita muludan biar gak kayak gini biar tetap semangat sama Allah tetap semangat sama Nabi Muhammad insya Allah, insya Allah nyambungnya kita sama Rasulullah kebahagiaan untuk kita dan nyambung sama Nabi Muhammad itu pasti nyampe kalau orang yang mau nyambung dengan Nabi Muhammad itu pasti nyampe nyampe kemana? dalam kebahagiaan ini yang dipegang oleh para sahabat sahabat turut-tuluh sallallahu alaihi wa sallam para sahabat itu ya kemuliaan mereka bukan dari amal-amal mereka tapi kemuliaan mereka karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang paling mana paling dekat sama Nabi Muhammad itulah yang paling mulia di sisi Allah subhanahu insya Allah kita nyambung sama gajian Nabi dengan pembacaan maulid pembacakan sejarah dengan memandang wajah-wajah para ulama kita ayo mari kita dengarkan persian pertama dimulai dari sekatah hukum karena yaitu ada tamu kita dari Benda Al-Habib Hassan ma'bud alaihi wa liatah Allah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam alam bism paramet bismillah Alhamdulillah 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 guys Alhamdulillah Bapaknya udah sedikit sebagian udah pada bubar ya semangat Oh pada sholat ya Bapak insyaallah kita gak lama-lama ya masih semangat ibu ya bahasa Indonesia aja Sundanya kalau kita subalah Sunda kasar Sunda ya sudah naka kasar ini bahasa Indonesia ya semisanya ibu ibu cinta bagi Nabi Muhammad Bapak cinta bagi Muhammad ibu kalau kita sudah mengatakan cinta bagi 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 Nabi Muhammad jangan sekedar ucapannya doang yang punya cinta pasti dia apa harus membuktikan bahwa dirinya cinta bagi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka buktikanlah cinta kita di dalam setiap kehidupan kita di pasar kita kalau kita merangkai jualan dalam bisnis kita di kantor kita dimanapun kita berada tunjukkan kalau kita cinta pada baginda itu lebih mulia mana lebih utama mana jen itu jadi kalau orang mengikuti belum temukan itu cinta tapi kalau sudah cinta pasti mengikuti apa kita yang tanya nih Bu Bapak sudah mengikuti sunnah Nabi belum sebagai segedik baru sedikit yang kita ikuti Allah subhanahu wa ta'ala katakanlah wahai Muhammad kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku maka kalau kalian sudah mengikuti saya aku maka ini saya nggak buku nggak cembat pada Allah jadi tidak belum bisa sampai berapa subhanahu wa ta'ala kecuali ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta pada Nabi Muhammad cinta pada para ulama para kiai para habaib semuanya itu jadi belum dikatakan cinta saya cinta pada Allah namun aktivitas kita sehari-hari belum bisa mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi namun ibu enggak ada orang yang bisa mengikuti salimu Ahmad sampai semua suratnya diikuti juga hanya berapa doang mungkin ibu ya sulit bagi kita namun apa belajar dari sekarang bikin-bikin jangan menyerah masuk masjid pakai capi karena doanya apal ibu insya Allah belum apal nanti dihafal ya luar masjid pakai kaki kiri seperti itu ya setelah menengah wudhu doa seperti bu yang ikah di masjid salat malamnya salat dohanya semuanya berapa bila kita belajar untuk agar baginda agar kita mengikuti baginda Nabi dan apa agar Allah s.w.t cinta kepada kita baginda Nabi Muhammad cinta kepada kita ibu banyak kalau saya kita ibu ya itu sudah biasa kalau dari kita itu kita mencintai Nabi Muhammad masya Allah namun yang luar biasa Nabi Muhammad kenal kita dicinta kepada kita ibu pengen disintai Nabi Muhammad pengen dikenal oleh Nabi Muhammad maka ikutinlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Masya Allah ini masih mengantuk tangga nih enggak insya Allah ya sedikit lagi Rasulullah ya Bapak ibu nih seorang yang tidak akan bisa mencintai Nabi Muhammad kecuali harus dia tahu bagaimana berlakunya Nabi Muhammad akhlaknya Nabi Muhammad ya sifat-sifat keindahan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi enggak ada enggak akan menambah seorang imannya pada Allah dan Rasulnya kecintaannya tidak akan bertambah kepada Allah dan Nabi Muhammad kasih apa dia tahu banyak tentang apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi Muhammad jika berjalan bagaimana Nabi Muhammad jika bertemu ahlaknya seperti apa ibu ya ibu masih semangat masuk Bapak bapak masih semangat gak kalah dari ibu-ibu ya ibu ada sebuah kisah ya kok tadi kalah kayak tadi intinya kalau kita belum bisa mencintai Nabi Muhammad kecuali kita harus tahu harus lebih banyak tahu bagaimana Nabi Muhammad belajar datang sini Ustadz Abbas datang ke Habib bin Aqal Habib Una ya siapa Habib Suleman Habib Habil Pak ulama khususun ke Yijaja dan sebagainya apa belajar habib saya sudah besar saya sudah tua nggak ada larangan yang tua masa sudah nggak belajar nggak ada yang ada apa Nabi Muhammad menyuruh mengancurkan belajar dari mana dari mulai kita lahir kecil atau mulai kita itu sudah bisa belajar sampai menit semoga kita panjangkan oleh umur kita amin kabulkan semua hajat kita dimurut muda semua urusan kita amin umurnya pengen dawa beli ibu pengen panjang sampai 100 tahun mau Masya Allah pengen dawa umurnya tapi beli pengen sampai 100 tahun takut apa Masya Allah Insya Allah ya Allah kita pasarkan kepada Allah minta yang terbaik ya kepada Allah untuk kita semuanya Allah lebih tahu dan Allah lebih paham atas apa diri kita ya hambanya Allah paham hija Masya Allah ibu dulu kali dahulu kala ya Nabi Muhammad itu pernah didatangi oleh siapa pemuda pemuda ini bukan dari orang kalangan muslim bukan dari orang Yahudi akhirnya apa mungkin kalau seandainya kita tidak ada orang yang orang yang orang yang muslim orang kafir bahkan bukannya bukan nggak hanya jangankan orang yang kafir mungkin orang yang musuh kita atau orang yang kita penci langsung kita kenapa kamu datang ke rumah kita atau bisa jadi dikunci pintunya ibu ya dikunci nggak usah datang ke rumah saya ini orang kafir datang kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. apa disambut oleh beliau dengan hangat diterima oleh baginda Nabi bahkan makan dengan Nabi Muhammad s.a.w. dan minum bersama Nabi Muhammad s.a.w. dan makan besuntuhan jari jemarinya bersama Nabi Muhammad dengan jari jemarin Muhammad s.a.w. Allah s.a.w. Allah s.a.w. Muhammad s.a.w. Islam waduh Nabi Muhammad SAW akhirnya apa Nabi Muhammad bukan mengucapkan Alhamdulillah dia sudah lari dari rumahku dibiarkan tidak tidak seperti itu akhlak baginda Nabi Muhammad SAW juga kalau kita mungkin Alhamdulillah tangannya sudah parah pergi senang istirahat full ada yang ganggu atau beliau Masya Allah ini Nabi Muhammad tidak membiarkannya mencari pemuda tersebut barangkali dia punya masalah sama temennya barangkali dia punya apa masalah dengan keluarganya dan butuh bantuan saya bantuan orang muslim bantuan Nabi Muhammad SAW dan Muhammad mengejarnya dan mencarinya akhirnya ketemu orang-orang muda-anak muda ini sedang apa sekarang apa yang sudah nama Naja masuk dan mau mening-inggak akhirnya barulah habis itu Nabi Muhammad SAW itu beli Nabi ya Rasul seandainya yang mungkin ya Rasul seandainya dari awal dia datang ke rumahnya Wahai kamu Wahai Hulam saya ini Nabi saya ini membawa kebenaran masuk ke dalam Islam masuklah ke apa agama Islam dalam beragama tidak ada paksa paksaan tidak ada paksaan dengan beragama ya jadi ada Muhammad ketika dia sudah meninggal baru Nabi Muhammad Ibu mengatakan ke anak tersebut apa untuk mengucapkan untuk mengucapkan syahadat akhirnya anak tersebut ini ada orang tuanya kan ya ada ibunya ada bapaknya ada saudara yang lainnya ya akhirnya apa dia noleh ke ayahnya noleh ibunya izinkan tidak saya mengucapkan hidupnya apa-apa kalimat syahadat Masya Allah akhirnya Muhammad Ash-Hadu Allah Ilham Muhammad Rasulullah dia anak muda ini noleh izin ke ayahnya izin ke ibunya dan ibunya apa tidak tega melihat budi pekerja dari muhabbat yang sangat indah yang sangat bagus yang sangat masyarakat Masya Allah tidak bisa dibayangkan ibu ya baik sekali ayahnya pun mengizinkannya hidupnya mengizinkan api abal kawasir taatilah abal kawasir Nabi Muhammad taatilah ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barulah disitu anak kita mengucapkan kalimat buah syahadat Islam jadi akan tumbuh berkembang akan berkembang dan diri kita pun insya Allah akan selalu naik rajatnya ya Allah diangkat rajatnya dengan akhlak yang indah ibu ya Bapak Masya Allah jadi kalau kita memang kita merasa cinta kepada baginda Nabi ikutilah baginda Nabi Muhammad sebisa mungkin ibu ya sebisa mau mungkin dari sunnah-sunnah yang kecil sampai yang besar bahkan insya Allah sebuah acara yang seperti ini salah satu tanda bahwa kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena yang didalamnya kita kita baca semuanya sholawat sepenuhnya menyebutkan ibu puji pada Allah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga para habaib kita dan kiai-kiai kita ibu-ibu bapak-bapak yang ada di sini yang bisa dimanapun Anda berada yang mendengarkan suara ini dipanjangkan umurnya khusus guru-guru kita semuanya Allah panjangkan umur kita dalam ketahatan serta seluruh hafiyah Allah mudahkan semua urusan kita khususnya urusan-urusan dakwah-dakwah kita mengajak orang untuk kepada kembali kepada Allah s.w.t mengajak orang kebaikan semoga kita dikabulkan semua hajatnya dimudahkan semua urusannya dan Insyaallah yang belum nikah dikasih istrinya Allah kasih suami yang soleh yang bisa mengajak menghantarkan kepada Allah dan Rasulnya amin ya rembal Alhamdulillah Masya Allah jadi kita oh itu semua ibu ya dari semua yang dari al-fakir katakan dari awal itu untuk apa tadi cipta pernari Muhammad dikutip dari Muhammad untuk menaga kita mendapatkan ridho Rido Allah s.w.t mengajarkan Minta ridho Allah dulu Insyaallah surga itu akan menyusul surga pasti akan datang dapat kalau Allah sudah ridho pasti Insyaallah kita masuk surga semoga yang disini semuanya keluarganya keluarga yang ada disini orang yang ada disini semuanya dapatkan Allah s.w.t Amin ya robbal mungkin itu saja rata kami yang bisa al-fakir sampaikan kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu mulai dari para abai dan para kiai Masya Allah babila hitung bahwa hidayah semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah s.w.t Amin Al-Habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bukan hanya saja kita dengar luar masuk kuping kanal luar kuping diri tolong perhatikan kenal sama kanjeng Nabi mengikuti kanjeng Nabi cinta sama kanjeng Nabi jangan sampai di majlis di luar majlis pun harus di ekspresikan ibu tahu iman itu bisa naik bisa iman ingin di segalanya naik 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 utang naik motel naik naik tunawol doст Ayo acara nih Ibu Mudah-mudahan Dunia akhiratnya diberikan berkah Sama Allah Iman bisa naik bisa Turun Bisa naik bisa turun Ayo nak keranaan Keranaan Kumpulnya ulama Nahan selawat Nahan deh Dengarik wajah-wajah yang Berseri-seri seperti Habib Sulaiman Masya Allah yang matanya Indah Hidungnya Macung Ya Seperti Abah Haji Masya Allah Yang selalu tersenyum Nah ini kalau lihat orang-orang soleh otomatis Kita ini imannya kan Naik Ya karena sedang ingat Sama Allah subhanahu Yazidu Bito'ak Berarti ayana Yazid tambahkan dengan Keto'akan Keto'akan ini Agar kita jaga Keto'akan ini di luar sana Dengan apa? Dengan wasilah Ini Yazidu Bito'ak Biwasilah Bisa Nabi Hancur Keto'akan kita Terhalang Keto'akan kita Sirena Keto'akan kita Sampai dimana? Siapa yang dilihat Dari Allah Kita hinan Tapi kalau kita Barang dengan wasilahnya Bisa itu nama apa? Bapak Atta'akan kita Akan berharga Itulah yang akan menaikkan Keimanan Wayan khusus Belmarsia Apa orang yang bisa menyebabkan Maksiar? Ah? Ya ini Hubut dunia Jadi Wayan khusus Belmarsia Dengan wasilah Cinta Biar semangat Cinta sama Nabi Muhammad Terus Biar Nabi Muhammad Cahaya itu hidup Di hati kita Di luar Ayo Raktikan Bagaimana kita Ekspresi kita Tidak sampai di majlis lagi Tidak sampai Hanya di majlis saja Tapi di luar sana Harus di hati kita Selalu Nabi Muhammad Dijadikan Rangkara Untuk keto'akan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga iman kita Naik 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 Dan Mari kita dengarkan Sosya yang kedua Masih ada waktu Sekarang jam setengah Masih ada waktu Ilar Dari mana di iman Nyaran kutu Mari jeng Tempuan Handphone Cerita-cerita Gelesdi Ya Komohen ayam Baik-baik Bagi Bagi Zali Ketik Tinggalin dia Di handphone Maya Youtube Ketik Abib Sulaiman Fatak Keluar Muncul Lihat Dengarkan Tau siahnya Diam Jangan ngomongin saya Kata itu Masya Allah Enggak Beliung ini Katanya Pengen Tau siah Sebelum Sebelum Malah Kiyai Panjang Halit Yang mau Gak bisa Kalau beda Kamplok Jadi Keluar Langsung Gak Waham Ya Sama Ini Kudulah Jilat Sisi Kau Sisi 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 Alhamdulillah 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 siap buat cinta dengan Nabi Muhammad siap jadikan Nabi Muhammad idola dan panutan maka kalau ibu cinta tadanya cinta adalah butuh yang namanya pengorbanan kita korbankan harta kita kita korbankan jiwa raga kita inna Allah hashtara minal muminina anfusahu jannah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ya karungnya Allah semua ini kita ini miliknya Allah subhanahu wa ta'ala akan tapi Allah mau menjual barang dagangan yang mana barang dagangan ini sangat mahal dijual kepada siapa kepada orang yang beriman saja apa alat belinya yang dijual apa yang dijual adalah sur surka alat belinya apa yaitu harta kita dan jiwa raga kita kita korbankan demi untuk mendapatkan rindanya Allah subhanahu wa ta'ala ahdimasyikta fa'innaka mufarbin kita lihat kalian setiapapun yang kalian kita maka sesungguhnya kalian akan meninggalkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas amal yang kita lakukan hal jaza ul ihsa illa ihsa kalau kita berbuat baik maka akan dibalas baik kalau Allah subhanahu wa ta'ala bu kita ini hidup di dunia tidak lama bu hidup yang sebentar akan terapi menentukan kebahagiaan kita nanti di alam barzah dan di alam akhirat ibu-ibu mudah-mudahan kita selalu diberi ada Allah subhanahu wa ta'ala taufiq untuk selalu mengejarkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang terakhir ini penting para ulama mengatakan fa'idatul al-i fa'idatul ijtima' kita sekarang ini kumpul bu apa sih faedahnya kumpul ini al-istimah mendengar mendengarkan kalau kumpul ngobrol ya wabrol nggak dapat faedah nggak dapat manfaat al-istimah mendengarkan setelah mendengarkan funmal intifa ketika kita oh ada fa'idat oh kan nabi sallallahu alaihi wa sallam begini oh sunnahnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam begini nanti akan disebutkan akan disebutkan oleh kiai haji romo abad jajah fadilah fadilah daripada apa itu maulid siapa itu nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-intifa setelah istimah kita akan bermanfaat rumah kemudian kalau sudah intifa kalau sudah kita mendapatkan manfaat bu saya tanya sekarang kepada ibu-ibu kalau kita ini pergi ke dokter minta resep pulang ke rumah resepnya baru di lemari kira-kira sembuh enggak setelah kita mendapatkan manfaat resep itu kemudian apa al-itiba kita ikuti kita praktekkan katanya Habib Muhammad barusan beliau mengatakan kita jangan praktekkan hanya di majelis di luar majelis ini juga kita praktekkan baru setelah kita praktekkan baru kita akan mendapatkan yang namanya irtifa kita diangkat terajatnya Allah subhanahu wa ta'ala mudah mudah berhubung bulan ini adalah tubuh bulan yang berkah kita mendapatkan sahabat ganjir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kita dimudahkan untuk mengamalkan dan menegakkan panji-panji ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillah Alhamdulillah Amla ilhaq wa hamdi wa sholat wa sallam al Southern sholci si'na Muhammadin Abdul Rasul omad amin khiyar ummati wa sunadil hurmati wa sunaburan fiyyumratif amal ba'adu haba ibanal qafadi wa ulama amal kiro para al-khabahi para ajangan para sebuah para wargisadaya hapunten simkuring kermah salis tukang kia katambah grogi banget margini poin parha baik ayah guru simkuring kajian jang kita guru simkuring oberapa simkuring tapi simkuring pembetulnya eros asal-rasanya berkali-kali Ustadz Abbas mulempas iku ingin awal kokona upamin kebiaran eros ya hadir-kali hadir tapi kutusnya walaupun kalimatin bahasa namun jaman asalnya teras ngomong kamari simkuring badai kadyo namun mabarakah kek nunung Hai acara-cara dintang papain bayon sekarang eh apa di Boyok ya sebutin teman gunka luar segera-segera saluran disini kerasa nangka wajibu ketawa bisa saya tapi Alhamdulillah Insyaallah riyongan orang ayana riyongan acara kesehatan riyongan acara salat utamina ia ayah hubungan serang riyongan orang kabungur di zaman sahabat Insyaallah kaya hubungan riyongan orang diarah-arah maksyad amin Allahumma amin keluarga sadaya pengurang bicara ruh umur ruh simkuring sami sarunur bapak kola simkuring umur simkuring umur simkuring satan terseumur Nabi Adam Allahumma damu ruh sarang-sarang terus Allahumma damu janji karunguh diantawis janjina anu kurang sering dibaca dengan surat Alhamdulillah yasin alam a' alhamdulillah kumiyamani ada Allah tak budu syaiton innaulakum aduh bin wani buruni hada surat kemustakim wal pancetik pokoknya seketa-ketik om diterangkan isi setelah diantawis kamu paling populer Allahumma daw karuruh wahai ruh alas lain sana setiap kau tepa aranjen eta ruh sadera dipimpin kuruh nekanjen nabi dijawab kolubara warobina bina kitab anu muhammadiyah disekatkan sebuah kanan rasul ana awalumantola bala warobina kaula anu pangkawina anu nyong tohan anu mimpin bala warobina jadi orang patuh janji takus tiwabu namun waduh sadaya memang padahal itu bala lapirlah rinca nagenya namun tetap sifat lu binten-binten ruh alu paling bercahaya ruh alu paling cahaya ruh alu paling berpercaya yang tak berhubung anu menghadapkan arunakan jeng nabi tetap ayo ronokan nonggong tekan jeng nabi nah maka hubungan teura ayu na betul pas kapurna anu paling cahitkan jeng rosul anu tepi tingan yang rosul anu nguntung tekan jeng rosul pari sada yang sarkiya ayu berwarna urang sarang kedi arah-arah masyarakat tanpuk bina kitab juhat lagi sebabku abdul faq alitak pangmu yana makhluk alitak ala kanjeng nabi muhammad suhaddam dibanding sarang mahluk non baik makhluk orang bernyawa akan itu bernyawa dibandingkan sarang malaikat dibandingkan sarang kaabah dibandingkan sarang baithul mabur jawab di mana bintang aman tapi haba yuk mati jurangan bikin umat-umat Alhamdulillah karena saya berharap alit termasuk majalengka cirur sadana tiga punggungkane tos ngagul iblak kacirpon gabib seh juga satu sehingga sadaya terang karena kemuliaan kanjeng rosul padahal sukur umat-umat umat utara kanjeng rosul terang-umat 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 di arah-arah masyarakat di arah-arah masyarakat memperyakini muliaan kanjeng rosul agung-anggung rosul ternyata kemuliaan kemuliaan adalah tergantung sakit sarang terang-anggung rosul ngupaling sakit kanjeng rosul itu yang paling mulia lah ya malayuh jirahun nabi dimana di arah-arah masyarakat wajah-wajah cembrut sepi-fakut gemetar jolah-wajah penguncangan bahwa ini satu urs keargaan 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 Allahumual mengaruh dan kanjeng sangsa waladhi na'amano jama-jama ma'am ma'am tapi kunubaran ngiring kumpulan seperti itu waladhi na'amano ma'am ini paling paling kumpulan kisah saya ya simpuring hadir yang ngiring bingah rena kapungpur tahun 2006 bapak intar nyandak budak lehwan keneh kasing kuih ya akhirnya disjangkulkan hehehe ditanggara kasing kuring tes luka sabar tu kemudian di sendang ayah pesanten enggal di mali oh jembolan nyaman simpuring tertarik tadi padami helak langsung ada target tadi tanya helak langsung 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 ternyata jirik baik teman bebas jirik baik alhamdulillah jirik baik 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 sangat penting jirik baik jirik baik di tempat di tempat semua jadi 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 kanan jadi mati tangan-karni tangan ayana campur marujem racun yang paling bahaya ayah racun bermainah madu singkuri eknya kekwilu dan singkawa yuk lalu madu tangan kanan racun tanggiri Ibu milih dimaduh bikin racun Bapak milih dimaduh Alhamdulillah Bapak Bapak Ibu-ibu diamah mau di baduk milih maduk kalau misalnya kalau kami milih maduk lagi bisa kita baik agak sebetulnya kata-kata ngomong-ngomong nyari tanah pas-pasar kirmah ilmu nadaya suaranya nge-ngegan dan sarang parah baik dan sarang parah ajengannya tapi salingnya bodoh-bodoh ayam nampah sebab orang pas harus nunggu asbaik kadang-kadang sobat itu ketika orang erik ngalah batuk buku ringgis berkata itu ringgis sampai cinggir cinggir lulus siapanya kira-kira inggir lulus ayam nampah tapi kabuntan waktunya masalah itu murtullah barakatuh masya Allah masya Allah masya Allah baca-baca dia suara nikah meneku coba kurangin sedikit masya Allah masya Allah dua menit ya 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 sedikit aja nambahin semua intinya dari awal sampai akhir bagaimana caranya kita dekat dengan Rasulullah kekumpulan ini kita bawa di luar biasa lukun dalam kebaikan kita ada kekumpulan kebaikan di luar sana maupun di sini kecuali yang kita bicarakan adalah Rasulullah semakin sering berbicara tentang Rasulullah semakin Rasulullah itu ada di hati ini semakin kita tidak berbicara tentang Rasulullah semakin jauh kita dari Rasulullah dan orang yang dekat dengan Rasulullah secara ruh dan jasa di dunia akan didekatkan dengan Rasulullah ada satu kisah biar kita tambah semangat bagaimana caranya dekat sama Nabi itu di kitab Karol Betul Ambiya itu diceritakan ada orang Turki ya ho Turki ya ho naon Turki oh bedanya dengan kebunan jidul ada orang Turki itu dia itu masih muda bagi tembuk kaset kebetulan dia punya anak sati kebetulan orang Turki ini dia senangnya sholawak 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 kalau sudah sholawak lagi muri yang dia baca apa Al-Qur'an jadi satu kota Al-Qur'an sholawak Al-Qur'an sholawak sakin anjingnya senang ke Al-Qur'an serang sholawak sakin anjingnya senang ke Al-Qur'an ini yang dikatakan Nur yang datang sama Nabi Muhammad Al-Qur'an membantu Allah mengagumkan itu kan soal yang ikut di Quran ya dia senang sama Al-Qur'an bila ikan umul bukleh mereka mendapatkan alfalah kebenaran nah ini contohnya di orang Turki ini orang buktikan dia sebetulnya sholawak 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 yang anjing Nabi pengen jadi orang bukleh dia langsung bilang sama anaknya hei anakku bang teangan ke rentas yang pena rentas harang pena yang nengon bang yang erik nulis Al-Qur'an anug tulis sana agung-agung siung bapak yang di sekolah paca pung'an dekat dulu dekat tingali namun tulis sana agung-agung bahkan ketingali karena bapak sampai mati ingin putus dengan Al-Qur'an dan sholawak kepada Nabi Muhammad sholawak di belikan terpasna caranya kata sangat penang ditulis kebel sampai masa tua dia baca dia baca Al-Qur'an ini sampai akhirnya ini ada di kitab kera akhirnya akhirnya dia meninggal dunia ketika meninggal dunia si anak ini bukan orang yang muta alim bukan orang yang alim mengerti hukum-hukum syariat yang kalau apa namanya kur'an itu tidak boleh dikubur bareng sama orang karena takut nanti bercampur dengan darah hukumnya harang dia gak ngerti dia tahu aduh ya kur'an lu bapak mudah-mudahan jadi sapa'at bapak di liang kubur eh tadi kubur bareng kur'an ber betulnya dengan memang dia tuju aja bagus tapi kadang ini manusia ketika dia tidak tahu hukum apapun yang kita anggap bagus ternyata lewek makanya perlu ilmu belajar ilmu syariat pesatren pelajar ilmu rakyat pelajar ilmu rakyat selamat di pelajari percuma ya tapi selamat akhirnya bahwa dia karena dia bukan orang yang muta alim dia tahu sholat tapi kalau sesuatu masalah masalah yang menetel dia gak paham tapi dengan harapan lah kur'an erak di asuk ke kalian kubur kalunya dukun bapak mudah-mudahan nyafat tadi di kubur dimana di Tur Turki berapa tahun kemudian si anak ini berangkat haji di Mekah lalu ke Madinah ketika di Madinah dia pengen bawah pulang kenangan dari Madinah untuk dibawa ke Turki dia masuk ke toko buku toko kitab disitu ada kitab ada Al-Quran segala macam ada pas dia lihat dia cih Al-Quran bapak Aing karena dia tahu tulisan ini tulisan bapak saya padahal saya sudah ngubur diambil sama dia ditanyakan dari mana anda dapat Tuhan ini saya mau beli kata dia saya dapat dari Nambas tahun tahun Nambas tukang tukang gali kubur di Madinah di bagi di bagi di bagi kubur kubur kitab akhirnya disaporkan ditanya yang nambas pun yang menang iya dimana dibati agar kagali sumah Allah pas kagali itu kuburan sudah berapa tahun diganti karena di sana tanahnya segitu mitunya ada pergantian bisa digali bisa dikubur lagi yang baru 800 tahun ada batasannya dalam syariat disitu ya saya kali ketika saya kali subhanallah ada jasad masih utuh dan dia sedang memegah talmur'an ini ingin berjenazana dituluk doi nyaku abdi di awal saya talmur'an pas kebetulan saya ini lagi butuh pulus ya saya jual ya saya jual permasalahannya bukan seorang ngabas yang menjual atau seorang ini penyimpan al-qur'an di dalam kubur tapi hakikatnya dia orang yang dikatakan yaitu dia yang cinta al-qur'an dan tidak lepas salawat kepada nabi muhammad datang anak ini ke orang soleh bertanya kejadiannya dan menceritakannya ke orang soleh akhlil khasyam yang menceritakan nama kiyahina kiyahin itu hanya tersenyum akhlil khasyam itu tersenyum dengan mengatakan siapa yang dekat dengan nabi di dunianya siapa yang cinta dengan nabi di dunianya jangan dikubur di turki di kutub selatan Allah akan pindahkan dekat jasadnya dengan rasulullah di dunianya ia dikubur 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 Allah akan mendekatkan kita pernah-pennah mendengar cerita seorang anak yang cinta sama Rasulullah bagaimana betul tekuat samping kuat na tekuat minum giring di peti sampai ke Madinah sampai Madinah ngilumnya ke Sikna Madinah tanjana langsung saking rindu dan Ya Syukah Ya Syukah rindu Rasulullah meninggal anak kecil dikubur di luar Madinah karena bukan orang Madinah tahun berikutnya lagi si Abdul Rahman Adibai Zialah eh Subhanallah jangan-jangan kita ini jangan ragu-ragu kalau untuk Nabi ya terus muludar Sarawak acara-acara kiri jual masna jual motor PCF belikan motor karyo lewihan lima juta bikin ke Ustadz Abad juh jengguludar amplop air tambahan Oh Habib Sulaiman iya mah contohnya itu air tambahan gitu ya pokoknya kita punuh gitu Insya Allah pun ayahku bisa awas kibu jual paryo na ganti kukai kuno motor paryo hala lah jual PCF belikan lima juta bikin ngga pasanren tahun harap juga Innova ada kurang-kurang yakin Jalaman umarudin berarti kurang yakin ngga eh diherap Jalaman umarudin nantaranya minitik jalaman umarudin nah minitik duitnya diragukan bisa-bisa haram ah sumbangan-sumbangan keagamaan merek 20 50 padahal duitnya jutaan tapi giliran perayaan desa manggil dan bertahan air bono-sumbang wah wulusnya sedikit itu bodoh kita adukah yang kedua orang yang pedih itu dia nggak yakin sama akhir aku kurang yakin bukan nggak yakin kurang yakin kurang ya menyakin maka luar semakin semakin beratam maka kita ayah ya Allah keluarga, keluarga, tidak cinta manjang Nabi, bisa bari bermaju, mundur, maju, mundur amalan, kadang naik kadang turun, semua penuh menyumbang ayah mencintai Nabi, insya Allah, lamun ibu-ibu bawak, modar, istep, paeh kukud, insya Allah jasadah, dipindahkan ke Madinah amin, ya rabbal alamin, wa ilah hadrati Nabi al-fatihah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al-fatihah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton